Menteri luar negeri Israel, Israel Katz resmi mengumumkan pemimpin Hamas Yahya Sinwar, yang dituding menjadi dalam serangan 7 Oktober 2023, tewas dalam serangan di Gaza. Meski begitu, sejauh ini, Hamas belum mengeluarkan komentar resmi terkait informasi terbunuhnya pemimpin mereka. Sebelumnya, Israel melancarkan serangkaian serangan udara ke beberapa wilayah di jalur Gaza-Palestina pada Kamis, 17 Oktober 2024, menergetkan pemimpin politik Hamas Yahya Sinwar. Pengumuman terbaru Pasukan Pertahanan Israel memaparkan Yahya Sinwar mungkin tewas dalam salah satu serangan tersebut, namun tak menjelaskan lokasi pasti serangan yang diduga menewaskan Sinwar itu terjadi. IDF mengatakan salah satu serangan udara Israel menerjang sebuah bangunan di mana sejumlah teroris berada, dan mengklaim tidak ada tanda-tanda warganya yang menjadi sandera Hamas berada di gedung dan area sekitarnya. Dari bocoran pejabat Israel ke Asios, serangan yang diduga kuat menewaskan Sinwar ini terjadi pada Rabu Malam, 16 Oktober 2024, di selatan jalur Gaza. Saat itu, Pasukan IDF tengah melakukan patroli rutin dan tiba-tiba berpapasan dengan tiga orang bersenjata, hingga terjadi aksi baku tembak yang menewaskan salah seorang di antara mereka. Pejabat Israel menuturkan para Pasukan IDF melihat wajah salah satu milisi yang tewas itu seperti Yahya Sinwar. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.